Baru saja dilaksanakan sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR langsung. Agendanya yaitu pemberhentian dan pengangkatan Pembanglima TNI. Tentunya ini berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2004. Itu saja kegiatan hari ini. Tentunya sebagai Pembanglima TNI yang baru saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Pembanglima TNI sebelumnya. Dan juga tentunya saya akan mengaplikasikan, merealisasikan visi misi saya waktu saya fit and propose. Yaitu buat TNI yang profesional. Profesional di sini tentunya TNI harus well organized. Jadi organisasi sekarang berbeda dengan organisasi mungkin 5-10 tahun kebelakang. Jadi kita akan merubah organisasi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Kalau kita lihat peperangan sekarang ada di Ukraine dan di Palestine, itu perangnya berbeda dengan 5-10 tahun ke depan. Sehingga kita TNI harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut. Itu well organized. Kemudian well trained tentunya untuk menjadikan TNI yang profesional harus dilatih. Dilatih, well equipped dan diperlengkapi dengan baik. Bagaimana itu perlengkapan untuk perang di hutan, bagaimana perlengkapan untuk perang di laut, di udara, dan sebagainya. Kita akan mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada. Tentunya saya juga akan menggandeng industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Kita sudah punya pindah senjata kita untuk modelnya hampir sama dengan seperti yang digunakan US Army itu M4. Kita sudah bisa, kita sudah punya jenisnya SS2V5. Sekarang sudah digunakan oleh Kopassus. Kemudian juga dulu kita Kopassus menggunakan Six Shower. Kita juga sekarang sudah bisa pindah membuat seperti, modelnya seperti Six Shower gitu. Namanya J2 Elite gitu ya. J2 Elite. Jadi saya akan menggandeng inhan yang ada dan tentang drone. Kedepan juga saya akan mengorganisasi pasukan drone. PT LEM sudah bisa membuat drone tersebut dan sebagainya. PT PAL, Kelautan juga sudah bisa. PT DI, tentang Harwat, mungkin Helikopter, Bell, kita sudah bisa juga di PT DI. Jadi kita semaksimal mungkin kita bisa menggunakan inhan buatan Indonesia. Tentunya tidak 100% karena ada beberapa spare part yang masih dibuat oleh negara lain. Seperti contohnya kapileri, kalau kita membuat bodinya kita bisa. Tetapi turetnya, turetnya itu kita masih menggunakan dari Belgia ya, turetnya itu. Negara-negara lain juga, saya lihat di Turki, dia menggunakan turetnya dari Belgia. Itu saja, rekan-rekan. Terima kasih.